Assalamualaikum Uth al-Badri r.a Bahwasannya Nabi s.a.w bersabda Man qora'abil ayataini min akhiri surat al-Baqarati fi laylatin kafatahu Yang artinya siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah pada malam hari Maka ia akan diberi kecukupan Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan dua ayat terakhir surat al-Baqarah Para ulama menyebutkan bahwa siapa yang membaca dua ayat terakhir surat al-Baqarah Maka Allah akan memberikan kecukupan baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya Juga ia akan dijauhkan dari kecelekan Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dengan membaca ayat tersebut Imannya akan diperbarui Karena di dalam ayat tersebut ada sikap pasrah kepada Allah Ta'ala Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut bisa sebagai pengganti dari berbagai zikir Karena di dalamnya sudah terdapat doa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat Hadis tersebut dicantumkan juga oleh ibnu kasir dikala menerangkan keutamaan dua ayat terakhir al-Baqarah ini di dalam tafsirnya Berikut adalah bunyi dua ayat surat al-Baqarah tersebut A'udzubillahiminasyayntonirwajim Bismillahirrahmanirrahim A'amana rasulu bima unzila ilaihi mirwabbihi wal mu'minun Kullun aamana billahi wa malaikatihi wa kudubihi wa rusulih La nufarwiku bayna ahadim mirrusulih Wa qalu sami'na wa ato'na ghufranaka rabbana wa ilayikal masyir La yukallifullahu nafsan illa wis'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtakna Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qabrina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih Wa'fu'anna wa gfirlana warhamna Anta maulana fansurna ala ala qawmil kafirin Sudakallahul azim Artinya dari ayat tersebut adalah Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari robnya Demikian pula orang-orang yang beriman Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya Mereka mengatakan Kami tidak membeda-bedakan antara Seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya Dan mereka mengatakan Kami dengar dan kami taat Mereka berdoa Ampunilah kami ya rob kami Dan kepada engkau lah tempat kembali Allah tidak membebani seseorang Melainkan sesuai dengan kesanggupannya Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya Dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya Mereka berdoa Ya rob kami Janganlah engkau hukum kami Jika kami lupa dan kami tersalah Ya rob kami Janganlah engkau bebankan kepada kami Beban yang berat Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya rob kami Janganlah engkau pikulkan kepada kami Apa yang tak sanggup kami memikulnya Beri maaflah kami Ampunilah kami Dan rahmatilah kami Engkau lah penolong kami Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir Demikianlah arti dari Dua ayat terakhir Yaitu ayat 285 dan 286 dari surat Al-Baqarah Yang mana faedahnya sangat luar biasa Mari kita amalkan bersama-sama Hanya dua ayat yang dibaca setiap malam Bisa sebelum tidur Atau setelah solat hajat atau tahajud Yang mana faedahnya sangat luar biasa Yang mana faedahnya sangat luar biasa Yaitu kita akan diberi kecukupan rezeki dunia Dan kebahagiaan di akhirat Amin Amin Terima kasih sudah menonton video ini Akhirul kalam Ihdinas surat al-mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini